Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi bersama kami menemani Anda Dalam berita Aceh Bersama saya Elzira Felicia Serangkaian berita aktual Tajam terpercaya kami sajikan untuk Anda Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini Sejumlah warga menghentikan proyek jalan tol Jaksa tetapkan seorang kecik DPO penyalahgunaan dana desa Dua induk orang hutan dilepas ke alam bebas Sejumlah warga desa Bungsime Kecamatan Kutacot Gli Kabupaten Aceh Besar Menggelar aksi protes di lokasi Proyek Pembangunan Jalan Tol Banda Aceh Sigli Aksi yang dilakukan warga ini Menuntut perusahaan bisa memberikan Lapangan pekerjaan bagi warga sekitar lokasi proyek Dalam aksi tersebut Warga juga sempat menghentikan aktivitas Proyek selama 2 jam Warga yang didampingi aparat keamanan Langsung menemui kepala proyek lapangan PT. Asri Kemasindo Yang berada di lokasi proyek Untuk menyampaikan tuntutannya Warga menuntut PT. Asri Kemasindo Menerima 30 warga dari Kecamatan Kutacot Gli Sebagai operator alat berat dan truk pengangkut tanah Hasbani selaku koordinator warga Mengatakan perusahaan wajib membuka peluang pekerjaan Bagi warga setempat yang memiliki skill Sebagai operator alat berat dan truk Kami warga sekitar Kecamatan Kutacot Gli Meminta tunstan kita Untuk lapangan kerja Di setaran kampung kami Di sini Baik dari sopir Ataupun dari operator Cuma itu permintaan kami Kita aksi demo sedikit Kita stop pekerjaan dulu Sebelum orang itu Sebelum mewakili datang kemari Ternyata orang yang mewakili datang kemari Udah bertemu sama kita Udah wawancara sama kita Udah ada solusinya Jadi Solusinya Keputusannya hari Senin Kita tunggu dari kantor Orang itu Sementara itu Kepala proyek lapangan PT. Asri Kemasindo Rudi Atmaja Tak geberatan dengan tuntutan warga Namun yang ingin bekerja di proyek tol tersebut Haruslah memiliki standar perusahaan Seperti SIM B2 Umum SKCK Dan Surat Keterangan Sehat Untuk tanya ya Mereka minta dipekerjakan Itu aja Kalau dari pihak kami Kami sebenarnya sapkon ya Kami sebenarnya sapkon di sini Kita kan Yang kalau untuk punya proyek sendiri Kan dikarya kan Kalau untuk pihak kami sendiri sih ya Intinya masih kita tampung dulu Dari permintaan mereka Kita gak bisa putuskan Karena kan saya punya perusahaan Nanti manajemen yang putuskan kan gitu Rudi Atmaja Mengaku tak bisa mengambil keputusan saat ini Meskipun begitu Aksi dan tuntutan warga Untuk dilibatkan dalam proyek Pembangunan jalan tol Banda Aceh Sigli Akan disampaikan ke manajemen perusahaan Rudi meminta warga bersabar Dan menunggu hasil keputusan manajemen perusahaan Setelah pihak perusahaan menampung aspirasi warga Pengerjaan proyek jalan tol kembali dilanjutkan Warga pun menghentikan aksinya dengan tertib Sebelumnya proyek jalan tol Banda Aceh Sigli Dengan jarak 74 km ini Diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo Peresmian dilakukan pada bulan Desember tahun lalu Dengan anggaran sebesar 12 triliun rupiah Dan ditargetkan akan rampung pada tahun 2022 mendatang Taufi Kelana melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Pemerintah Kabupaten Simelu menegaskan Agar calon pegawai negeri sipil yang lulus di kabupaten ini Tak meninggalkan daerah dan pindah ke daerah lain Dalam kurun waktu 15 tahun bekerja Hal ini ditegaskan Bupati Simelu Erli Hasim Saat menyerahkan 206 SK CPNS Simelu Rabu Pagi Penyerahan SK berlangsung di alun-alun tribun pendopo Bupati setempat Di hadapan ratusan CPNS tersebut Bupati Simelu Erli Hasim menegaskan Meski sudah mendapatkan SK Namun para CPNS ini masih berstatus 80% Bupati mengatakan surat keterangan Pencalonan CPNS ini bisa saja dibatalkan sewaktu-waktu Apabila calon abdi negara ini Tidak melaksanakan tugas dengan baik Sesuai aturan Serta melanggar sumpah jabatan yang telah diucapkan Sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 Sesuai kontrak masa kerja PNS Yang tidak bisa mengusulkan pindah lokasi kerja Sebelum masa kerja Mencapai 15 tahun Bupati menyebutkan ada pengecualian Yang tak bisa dihindari Di antaranya alasan orang tua yang sudah uzur Kerjasama, kebijakan, dan kontrak Dari masing-masing CPNS Itu diberikan sampai dengan 15 tahun Untuk tidak pindah ke luar TN Namun memang ada klausul-klausul pengecualian Yang memang tidak bisa kita hindari Mungkin karena keadaan orang tua yang sudah uzur Ya saya pikir secara kemanusiaan Kita juga harus mempertimbangkan Tetapi dengan tidak mengurangi beban kerja Di tempat yang bersamputan Para CPNS yang lulus hasil seleksi tahun 2018 ini Di antaranya bekerja sebagai guru Dan petugas kesehatan Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu Mengantisipasi penyalahgunaan aset kendaraan dinas di wilayahnya Wali kota Subulu Salam melakukan apel kendaraan dinas Di ibu kota Kabupaten setempat Setiap kendaraan dinas dari setiap instansi Dihadirkan ke lapangan apel Untuk dicek langsung keberadaannya Wali kota berjanji akan menindak tegas penanggung jawab kendaraan Jika terbukti kendaraan hilang atau disalahgunakan Beginilah saat suasana wali kota Subulu Salam Afan Alfian Bintang menggelar apel kendaraan dinas di lapangan Sadakata Ratusan kendaraan yang merupakan aset daerah kota Subulu Salam ini Kembali didata untuk memastikan kelengkapan dan keberadaan aset Di ruang lingkup pemerintahan kota Subulu Salam Dalam apel kendaraan dinas kali ini Wali kota Subulu Salam menemukan beberapa kendaraan dinas Yang tidak dihadirkan saat apel Dan menemukan adanya indikasi penyalahgunaan fungsi kendaraan dinas Oleh sejumlah oknum Atas temuan tersebut Wali kota Subulu Salam menyurati yang bersangkutan Untuk mengembalikan kendaraan dinas yang dimaksud Dan apabila masih membandel Maka akan dilakukan pengambilan paksa Dengan meminta bantuan penegak hukum Kedepannya untuk meminimalisir penyalahgunaan kendaraan dinas tersebut Wali kota Subulu Salam akan memasang stiker Di setiap kendaraan dinas Yang tercatat dalam aset Pemko Subulu Salam Sebanyak 75 kendaraan roda 4 dan 500 sepeda motor Yang bisa dihadirkan saat apel berlangsung Wali kota Subulu Salam berjanji akan membentuk tim Untuk menelusuri sejumlah kendaraan dinas Yang diduga masih dikuasai oleh oknum-oknum tertentu Nazarudin melaporkan dari kota Subulu Salam Seorang tahanan rutan cabang Loksukon Aceh Utara yang kabur ditemukan meninggal dunia Korban bernama Supriyadi Bin Ayub ditemukan warga mengapung selasa lalu Dan dievakuasi ke rumah sakit daerah setempat Para petugas bersama keluarga mempersiapkan jenazah Supriyadi Bin Ayub Yang masih berusia 20 tahun Korban sebelumnya ditemukan warga Sudah tak bernyawa di sungai Krung Loksukon Petugas kepolisian yang tiba di lokasi pun Langsung mengevakuasi ke rumah sakit umum Cut Mutia Aceh Utara Untuk identifikasi Identitas Supriyadi diketahui setelah pihak kepolisian meminta keterangan dari pihak rutan dan sejumlah narapidana lainnya Keterangan tersebut juga diberikan oleh pihak keluarga narapidana yang tewas Petugas kamar mayat rumah sakit Cut Mutia, Darmin, mengatakan mayat napi tersebut masih dapat dikenali Namun kondisi mayat sudah mulai membusuk dan luka bagian mulut diduga sudah dimakan kepiting Jenajah bisa dikenali, tetapi kulitnya sudah mengusul Jadi jenajah tidak dikenali? Bisa dikenali masih sama pihak keluarganya Dan ciri badannya adalah baju dengan diri jahitnya dengan kencing celananya Bisa ditandai Luka-luka lain tidak ada? Luka lain tidak ada, cuma laki yang di bibir itu sudah dimakan kepiting Kita makan depan dia dalam 2 hari di langsungai Kasat Reskrim Polres Aceh Utara, Ibtu Rizki Kholidiansah mengatakan Berdasarkan hasil identifikasi dan keterangan dari pihak rutan Serta teman sekamar yang bersangkutan Bahwa benar mayat tersebut merupakan salah satu napi yang kabur Jadi keterangan dari 3 rekannya yang melarikan diri Mereka berempat ini lari kemudian menyeberangi sungai Pada saat menyeberangi sungai yang sampai ke tepi cuma 3 orang Rekannya tidak, mereka lihat lagi apakah rekannya itu menyeberangi tempat lain Ataukah tenggelam mereka tidak mengetahui Sampailah ketiga rekannya tertangkap Korban diduga tenggelam saat 4 orang napi lari menyeberangi sungai Namun yang sampai ke tepi sungai hanya 3 orang Dan ketiga napi tersebut berhasil ditangkap polisi Hingga selasa sore sebanyak 27 narapidana sudah berhasil ditangkap Termasuk satu napi yang meninggal dunia Polisi masih terus memburu 46 narapidana lainnya Dan mengimbau kepada napi agar segera menyerahkan diri Tim Liputan 6 SCTV Aceh melaporkan dari Aceh Utara Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru saja bergabung Kembali kami sajikan 3 berita utama pada pagi hari ini Sejumlah warga menghentikan proyek Jalan Tol Jaksa tetapkan seorang kecik DPO penyalahgunaan dana desa Dua induk orang hutan dilepas ke alam bebas Seorang mantan kecik atau kepala desa di kejamatan Belangbangat Kota Loksemawe masuk dalam daftar pencarian orang Atau DPU Kejaksaan Negeri setempat Mantan kecik berinisial mus ini ditetapkan sebagai tersangka Penggelapan dana desa senilai 243 juta rupiah Mus yang merupakan mantan kepala desa tunung Kejamatan Belangbangat Kota Loksemawe Ditetapkan sebagai tersangka yang dimasukkan ke dalam DPO Karena mangkir dari panggilan tim kejaksaan Dan kejaksaan telah melakukan pemanggilan terhadap mus Dan sejumlah perangkat desa lainnya sebagai saksi Namun, mus tak pernah hadir dalam pemanggilan tersebut Akhirnya, jaksa menetapkan mus sebagai tersangka Penggelapan dana desa pada 7 November 2018 lalu Dan ditetapkan sebagai DPO pada bulan Desember 2018 Hingga saat ini pihak kejaksaan telah memeriksa 36 saksi dalam perkara tersebut Yaitu saksi dari perangkat desa, masyarakat setempat, dan juga dinas terkait Kasih pidana khusus, Ferry Iksan mengatakan Mesti tersangka mus tidak menghadiri pemeriksaan dalam kasus ini Namun, pihak kejaksaan akan melimpahkan berkas perkara tersebut Kepada kejaksaan tinggi Pada pertengahan bulan Juli mendatang Sidang akan berlangsung secara in absensia atau tanpa kehadiran tersangka Ketika kita sebagai status dia sebagai saksi Kita panggil sudah berapa kali Ada tiga kali kita panggil Dengan patut dan wajar Dan sampai ke rumahnya juga Dia tidak ada berada di tempat Berdasarkan perkembangan hasil pemeriksaan Saksi-saksi Ya semua, baik pejabat di desa Itu mengarah kepada geci Ferry juga mengatakan kasus korupsi yang menjerat mus Berawal dari tidak adanya laporan pertanggung jawaban Kegiatan penggunaan dana desa tahun 2017 hingga 2018 Hasil pemeriksaan oleh inspektoran Menyebutkan negara terindikasi mengalami kerugian Mencapai 243 juta rupiah Selain penyelewengan dana desa Mus juga disangkakan menggelapkan dana penyewaan aset gampung Berupa lahan tambal Yang menyebabkan terjadinya hutang gampung Senilai 19 juta rupiah Muhammad melaporkan dari kota Loksemawi Para pengusaha yang tergabung dalam kamar dagang dan industri atau KADIN Tidak melibatkan diri dalam politik praktis Karena keterlibatan dalam politik praktis Akan menghambat pergerakan ekonomi dan bisnis di Indonesia bahkan di Aceh Pelaksana Gubernur Aceh Nova Irian Shah Usai membuka Musyawara Provinsi atau MUSPROF Keenam KADIN Aceh di Anjung Murmata, Bandar Aceh Mengharapkan para pengusaha di Aceh bisa menerapkan politik bisnis dan dagang Bukan politik praktis Para pengusaha Aceh diminta berinovasi dalam berusaha melibatkan persaingan usaha Dalam MUSPROF kali ini Makmur Budiman tampil sebagai calon tunggal Terpilih secara aklamasi menjadi ketua KADIN Aceh yang baru Muhtarudin Yaakob melaporkan dari kota Bandar Aceh Dua individu orang hutan dilepas liarkan ke hutan cagar Alam Janto, Kabupaten Aceh Besar Pengembalian satwa dilindungi ke alam bebas ini dilakukan oleh Yayasan Ekosistem Loser, YKL bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumberdaya Alam PKSDA Aceh selasa kemarin Dua orang hutan ini merupakan peliharaan dari warga Aceh Timur dan Aceh Selatan Yang kemudian disita oleh petugas Kedua orang hutan ini dilepas setelah dinyatakan sehat Dan siap hidup kembali di alam bebas Inilah lokasi stasiun reintroduction rehabilitasi orang hutan Janto Aceh Besar Di lokasi ini terdapat tujuh orang hutan yang saat ini sedang dalam proses tahap rehabilitasi Oleh dokter-dokter hewan yang sudah profesional Orang hutan yang masih berperilaku jinak terhadap manusia Dicoba untuk diliarkan di lokasi ini Satwa yang dilindungi ini merupakan hasil sitaan petugas dari warga di sejumlah kabupaten di Aceh Selasa siang, Yayasan Ekosistem Loser dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Aceh Melepaskan dua individu yang sudah dinilai layak untuk dikembalikan kembali ke habitatnya Dua individu orang hutan bernama Rere dan Elani Keduanya berjenis kelamin betina dan berumur 4 hingga 5 tahun Rere dan Elani disita dari warga di kabupaten Aceh Timur dan Aceh Selatan Manager stasiun reintroduction SOCP Moksin menyatakan Sebelum direhabilitasi di stasiun reintroduction Janto Orang hutan-orang hutan ini terlebih dahulu ditangani di stasiun orang hutan Sibulangit, Sumatera Utara Setelah benar-benar liar, orang hutan yang berasal dari tanah rencong ini Kemudian dibawa kembali ke Aceh dan dibebaskan ke alam liar Prosesnya kan untuk orang hutan peliharaan yang disita Pertama dikirim dulu ke karantina yang ada di Sibulangit, Medan Di situ nanti dicek kesehatannya dan setelah itu ketika dianggap sudah layak dibawa ke forest school Karena di sana juga ada forest school untuk melatih orang hutan yang masih kecil Karena secara umum orang hutan yang disita itu rata-rata masih berumur antara 1 sampai 5 tahun Dan kalau langsung kita lepas mungkin mereka belum siap untuk mandiri di hutan Sejak berdirinya stasiun reintroduction Janto Aceh Besar tahun 2011 hingga saat ini Melalui program Sumatera Orang Hutan Conservation Program atau SOCP Petugas sudah melepasliharkan 121 orang hutan yang berasal dari sejumlah kabupaten di Aceh Data forum konservasi loser populasi orang hutan di Aceh hanya kini tinggal berkisar 13.000 orang hutan Populasinya terus berkurang dikarenakan masih maraknya perburuan Mohtarudin Yaakob melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas, sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!